Penawasiat jelit 59. Soal ini-ini, Culote, apakah kau mencurigai Penawasiat? Oh tua, Siau tetap berani mencurigai tokoh yang dihormati setiap orang, tapi aku merasa orang ini kelewat misterius. Misterius? Culote, dalam hal ini tak bisa dicurigai, Penawasiat merupakan tokoh yang sangat dihormati dalam dunia persilatan, sudah banyak membongkar kemunafikan manusia, justru karena jasanya itulah dunia. Persilatan bisa mengalami ketenangan selama 20 tahun lamanya. Oh, Saudara Oh, sekarang Penawasiat berada di mana selah Kian Hui Seng lagi. Soal ini, Siau teh sendiri pun tidak tahu. Aku pikir, dia pun sudah pasti telah tiba di sini kata Kian Hui Seng lagi. Oh Hang Chun segera manggut-manggut. Kalau toh dia sudah datang kemari, mengapa hingga sekarang belum juga menampakkan diri seru Kian Hui Seng? Soal ini, soal ini mungkin dia tidak melalui jalanan yang kita tempuh ini. Kian Hui Seng menjadi termenung dan lama sekali belum juga menjawab. Culote kata Oh Hang Chun kemudian, paling tidak sebelum kita memperoleh suatu bukti yang nyata, kita tidak seharusnya mencurigai Penawasiat. Cus Yau Hang segera tertawa. Kian To'ako, apakah kau pernah bertemu dengan Penawasiat? Tidak, Kian Hui Seng menjeleng. Setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh. Saudara, tampaknya kau sedang melindungi seseorang? Benar. Dia adalah seorang perempuan, seorang perempuan yang mengetahui banyak rahasia tentang organisasi rahasia tersebut. Sekarang, sudah seharusnya bila Culote memberitahukan kepada kami, sedikit banyak tentang latar belakang persoalan itu. Dia adalah salah seorang yang berasal dari pusat organisasi rahasia tersebut, sesungguhnya kedudukan orang ini tidak begitu penting, dia pun bukan seorang manusia yang terlalu menonjol, tapi persoalan yang diketahui olehnya banyak sekali, latar belakang masalah yang sebenarnya juga diketahui olehnya, karena dia tak lain adalah dayang dari si otak yang mendalangi seluruh peristiwa ini. Bagus sekali seru Kian Hui Seng cepat, persoalan yang paling memusingkan kita dewasa ini adalah tidak mengetahui siapakah dia, asal identitas yang sebenarnya ada dari orang itu sudah diketahui maka peduli siapakah dia, kita bisa turun tangan untuk menghadapinya. Tapi hingga sekarang, dia belum mengungkapkan hal tersebut kata Chus Yao Hang kemudian. Mengapa belum diungkapkan? Itulah sebabnya mengapa kita harus melindunginya hingga kini. Mengapa ia tidak berbicara? Kita dapat membunuhnya, bahkan bisa menggunakan care yang paling keji untuk menghadapinya, tapi kita tak akan berhasil memaksanya mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya. Apakah hal ini disebabkan karena dia keras kepala? Pokoknya, persoalan ini terlampau besar dan berat, aku khawatir kalau dia menggembol obat beracun, apabila dia merasa dipojokan, bisa jadi racun itu bakal ditelan untuk mengakhiri hidupnya, bila sampai demikian bukankah usaha kita selama ini akan sia-sia berlaka? Jadi dia membawa racun. Ia pandai sekali menggunakan racun, dalam sekejap mati bisa meracuni orang banyak bila dia hendak bunuh diri dengan racun, aku yakin tiada orang yang bisa mencegahnya sebab kita tak bisa menemukan di manakah ia semenyikan racun tersebut, sedang dia pun tak akan mengizinkan kita untuk mencarinya. Kalau begitu, dia tidak mau mengungkapkan rahasia tersebut tanya Oh Hang Chun. Sejak kecil dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga tersebut, dalam hatinya boleh dibilang sudah tertanam rasa setianya terhadap keluarga tersebut, mungkin dia merasakan kesalahan yang telah dilakukan majikannya, tapi untuk mengkhianatinya dia masih memerlukan sejumlah waktu. Sudah kau bicarakan masalah ini dengan nyatanya Kian Hui Seng? Sudah, bahkan sudah dibicarakan dengan baik, oleh sebab itulah ia baru bersedia untuk menerima perlindungan kami. Dari semua yang telah dibicarakan, pemuda itu telah menutupi kembali masalah janjinya dengan Xiao Hang sebagai pertunjukan syarat. Tentu saja hal ini dilakukan demi sebaikan Xiao Hang sendiri. Cus Xiao Hang berharap gadis itu bisa memperoleh rasa hormat dari orang lain, sehingga rasa harga dirinya sendiri bisa diperoleh kembali. Dia telah merasakan bahwa Xiao Hang sedang berubah dirinya sendiri, sedang menyesuaikan diri dengan suatu kehidupan yang baru. Terdengar Kian Hui Seng bertanya lagi. Saudara, apakah kau bermaksud hendak membawanya ke tebing yang jit-gay? Benar. Selama banyak tahun penawasiat sudah menjadi perlambang keadilan bagi seluruh umat persilatan, padahal selama beratus-ratus tahun belakangan ini, belum pernah ada seorang manusia pun di dunia ini yang pernah memperoleh kehormatan tersebut. Dia pantas untuk memperoleh kesemuanya itu ujaroh Hang Chun. Aku pun setuju untuk memberikan kehormatan yang lebih banyak lagi baginya, persoalannya sekarang adalah orang ini kelewatan kabur identitasnya selama banyak tahun dia hanya muncul satu kali, bahkan macam apakah dirinya boleh dibilang tiada orang yang pernah menjumpainya. Terus terang saja, hal ini tak bisa disalahkan, seandainya penawasiat tidak mempertahankan kerahasiannya, bagaimana mungkin dia bisa menyelidiki semua kebaikan dan kejahatan yang berada di dalam dunia persilatan. Aku bukan mencurigai penawasiat, aku hanya merasa sudah seharusnya mempunyai semacam care yang yang lebih baik untuk melindungi banyak kepercayaan dunia persilatan. Kian Hui Seng termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Mari berangkat. Kita harus kembali dulu, tentang masalah ini, lebih baik kita bicarakan lain kali saja. Mendadak si Ihni Mar menghela napas panjang, lalu berkata, Koko, seandainya penawasiat pun telah datang, mengapa mereka tidak datang menolong kita? Mungkin dia berada di jalanan yang lain adikku, kau tak boleh menaruh curiga terhadap penawasiat, dia merupakan tokoh yang paling agung dalam dunia persilatan, ia tidak membutuhkan nama dan pahala, tidak membutuhkan keuntungan, yang penting baginya adalah pelayanannya untuk kesejahteraan umat persilatan. Si Ihni Yoh seperti masih ingin berbicara lagi, tapi Cus Yau Hang segera memberi tanda untuk mencegahnya berbicara lebih jauh. Tak lama kemudian, para jago telah balik kembali ke tempat pertahanan mereka semula. Waktu itu Perbi Tai Su sedang memimpin anak muridnya melakukan perondaan di sekitar tempat tersebut. Sementara itu semua orang sudah bangun dari tidurnya, sedang Fajar pun baru saja menyingsing. Sudahkah kalian dapatkan obat penawar racunnya? Oh Hang Chun segera tertawa. Kita toh tidak keracunan, buat apa membutuhkan obat penawar racun? Mendengar ucapan mana, Perbi Tai Su menjadi tertegun. Kenapa serunya, jadi kita tidak keracunan? Jadi mereka hanya menggunakan tipu muslihat? Betul. Cuma, siasat mereka ini benar-benar merupakan suatu siasat yang sangat lihai, hampir saja kita semua kena tertipu oleh muslihat mereka. Sementara itu si Eng, HHOUPOO dan lainnya telah memburuk pula ke situ sambil menanyakan duduk persoalan yang sebenarnya. Sambil tertawa Tian Pak liat segera berkata, Kita telah dipermainkan orang habis-habisan, orang sehat dibilang keracunan, coba kalau kita percaya dengan obrolannya, wah, bisa habis kita dipermainkan mereka. Cuma begitu pun ada baiknya. Ada baiknya? Maksudmu seru si Eng. Kami telah menyaksikan suatu pertempuran yang amat sengit, cahaya golok bayangan pedang hampir menyelimuti seluruh angkasa, pertarungan semacam ini boleh dibilang jarang sekali dijumpai di kolong langit, nama besar golok lewat tanpa suara benar-benar bukan nama kosong belaka. Sepeninggal kalian tadi, semua orang telah bangun dari tidurnya, kata HHOUPOO. Oh, kemudian, aku dan si Eng telah membicarakan banyak masalah dengan mereka semua. Ya, situasi yang sedang kita hadapi sekarang berbahaya sekali, sudah seharusnya kalau memberitahukan masalah tersebut kepada mereka semua. Sudah kami katakan semua, seru si Eng. Bila ada di antara mereka yang ingin pergi, kita pun tak usah menahannya lebih jauh. Perkataan ini telah ku sampaikan kepada mereka, coba kau tebak bagaimana reaksi orang-orang itu. Bagaimana? Ternyata, tidak seorang manusia pun yang bersedia untuk pergi meninggalkan tempat ini. Akaip padahal mereka semua pun mengerti, meninggalkan tempat ini berarti tiada harapan lagi untuk melanjutkan hidup. Walaupun hal ini merupakan salah satu sebabnya, namun aku rasa maksud mereka untuk tetap tinggal di sini benar-benar muncul dari perasaan hati yang tulus. Di dalam kenyataan mereka sendiri pun mengerti bahwa keadaan sekarang merupakan saat untuk melindungi diri. Bila kekuatan mereka terhimpun menjadi satu, maka kemungkinan untuk hidup jauh lebih besar, sebaliknya bila kekuatan mereka berpencar, maka kesempatan untuk hidup akan menjadi kecil sekali. Tian Pak lihat segera manggut-manggut. Asal mereka sudah mengetahui akan hal ini, malah jauh lebih baik lagi. Tampaknya kalian pun berhasil dengan lancar di dalam usaha kalian ini kata si Eng kemudian. Ilmu golok dari golok lewat tanpa suara Kian Hui Seng benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan, bisik Tian Pak lihat lirih, golok sakti yang berada di tangannya seakan-akan seperti hidup saja, tapi ilmu pedang cu siau hang sudah pasti tidak berada di bawah kepandayan itu. Apakah mereka berdua pernah bertarung tanya si Eng? Tian Pak lihat tersenyum, dia segera menceritakan kembali semua peristiwa yang telah dialaminya. Sementara itu, langit sudah terang, matahari telah muncul dan memancarkan sinar keemasannya keempat penjuru. Cu siau hang berjalan menuju ke tempat penginapan dari Seng Tiongak sekalian dan menemukan siau hang, kemudian katanya. Nona, kami telah melangsungkan kembali suatu pertarungan yang cukup sengit. Dengan siapa tanya siau hang? Dengan seorang yang mengaku bernama Lak Sian Seng. Orang yang bisa menyebut diri sebagai Sian Seng sudah pasti seseorang yang berkedudukan tinggi sekali, bagaimana dengan Lak Sian Seng tersebut? Sudah mati. Siau hang tertegun, kemudian serunya. Kau telah membunuhnya? Bukan, kian to aku yang turun tangan. Siau hang termenung lagi beberapa saat lamanya, kemudian berkata lebih jauh. Dia tidak menanyakan tentang diriku? Justru peristiwa ini terjadi karena persoalannya. Cukong cu, aku benar-benar menyesal sekali atas terjadinya perbagai peristiwa selama ini. Tidak mengapa, mereka datang mencarimu tak lebih hanya dipakai sebagai suatu alasan, sekalipun tak ada kau. Pun, mereka tidak nanti akan melepaskan kami dengan begitu saja. Tapi kenyataannya sudah pasti berbeda, kalian tidak memahami sifat dan watak mereka. Tak usah menyesal tukas Cus Yau Hang cepat, dan kau pun tak usah sedih. Sekarang makanlah sedikit kemudian kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Setelah tertawa, sambungnya lebih jauh. Tahukah kau, yang lewat kita cuma mempunyai kekuatan belasan orang saja untuk melindungi dirimu, tapi sekarang beratus-ratus orang yang berada di sini telah bertekad untuk melindungi dirimu, entah harus membayar dengan mahal sekalipun. Selesai mengucapkan perkataan itu, dia membalikan badan dan siap berlalu dari sana. Kong Cu, harap tunggu sebentar Siaw Hang segera berseru. Ada urusan apa tanya Cu Siaw Hang sambil berpaling. Ingin kau tahu, apa sebabnya mereka bertekad hendak menemukan aku dan membunuhku menghilangkan saksi? Nona bersedia untuk mengungkapkan Siaw Hang manggut-manggut. Bolehkah ditambah dengan beberapa orang pendengar lain kata Cu Siaw Hang lebih jauh? Boleh, sudah ada begini banyak orang yang bersedia mengorbankan jiwanya bagiku, paling tidak mereka harus mati dengan metu yang merambukan? Bila Nona mempunyai pikiran demikian, hal ini lebih baik lagi tapi aku toh masih belum melaksanakan janjiku. Cepat-cepat Siaw Hang menggelengkan kepalanya berulang kali, tukasnya dengan cepat. Harap Kong Cu jangan menyinggung lagi tentang soal perjanjian tersebut, Siaw Hang pada waktu itu jauh berbeda dengan si Kau Hang sekarang, setelah bergaul dan berkumpul dengan kalian selama beberapa hari ini, walaupun saat berkumpul belum terlalu lama namun aku sudah merasakan betapa besarnya perubahan yang kualami. Cu Siaw Hang tersenyum. Bila Nona bisa berpendapat demikian, inilah rejeki untuk umat persilatan pada umumnya. Cu Kong Cu, siapa saja yang hendak kau undang, aku tidak ambil peduli, cuma persoalan ini tak boleh disiarkan terlalu luas, terlalu banyak orang yang mengetahui. Aku tak akan mengundang orang terlalu banyak, aku akan segera merundingkan dahulu persoalan ini dengan mereka. Seusai berkata pemuda itu segera membalikan badan dan berlalu dari sana. Beberapa saat kemudian, di bawah sebuah tebing yang sepi, di bawah sebatang pohon besar yang rindang duduk berkumpul delapan orang manusia. Mereka adalah Oh Hang Chun, Pek Bi Tai Su, Kian Hui Seng, Cu Siaw Hang, Tian Pak Liat, Ho Ho U P O O, Sieng ditambah lagi dengan Tam Ki Wan. Dikelilingi oleh kedelapan orang itu duduk lagi seorang, dia adalah Siaw Hang. Ia masih mengenakan baju berdam dan pria, sesudah memandang sekejap ke arah para jago, katanya. Aku mempunyai seorang majikan yang amat misterius, majikanku mempunyai nama yang cukup ternama dalam dunia persilatan, sepintas lalu mereka tak pernah mengadakan hubungan dengan umat persilatan tapi dalam kenyataannya mereka justru memegang tampuk kekuasaan yang amat besar. Siapakah majikanmu itu tanya Oh Hang Chun tak kuasa. Keluarga Tong Pak. Apakah Tabib Tong Pak Siaw Hang manggut-manggut? Benar. Bagus sekali Kian Hui Seng segera berseru. Rupanya merekalah yang sedang mengacau secara diam-diam. Nona kata Oh Hang Chun lagi, aku pernah berkunjung ke situ dan pernah juga bertemu dengan majikan mereka. Kapan kau pernah berkunjung ke situ? Tidak lama, tidak lama, paling banter satu tahun berselang. Betul, siapa saja memang tak akan pernah menyangka. Nona, di mana sih letaknya rumah Tabib Tong Pak tersebut selacu Siaw Hang tiba-tiba. Di sinilah letak kehebatannya, siap pun jangan harap bisa menemukan tempat tersebut secara gampang. Sebab, bangunan itu dibangun dengan menempel pada punggung bukit, sepintas lalu seperti rumah tinggal seorang rakyat biasa, bila seluruh bangunan dihitung pun paling banter hanya berdiri dari sepuluh bilik, tapi dalam kenyataan, apabila kau sampai masuk ke situ dan tinggal selama sepuluh hari atau setengah bulan pun, apabila tiada petunjuk orang lain, jangan harap kau bisa menemukan sesuatu yang aneh. Apakah anak buah mereka tidak berdiam di sana? Tanya Oh Hang Chun lagi. Seperti yang ku katakan tadi, bangunan tersebut dibangun dengan menempel pada dinding bukit, di balik bukit itulah mereka membuat sebuah lorong bawah tanah yang bisa menghubungkan tempat itu dengan ruang bawah tanah dalam perut bukit. Kalau begitu seluruh anak buahnya berdiam dalam perut bukit tersebut selakian hui sengk. Entahlah, agaknya seperti ada gua di sekitar sana, tapi di dalam kenyataannya sekalipun kalian berhasil menemukan tempat di mana mereka memberi komando, jangan harap kalian bisa menduga kalau tempat tersebut ada sangkut pelautnya dengan rumah tabib tongpak. Sungguh takku sangka, sungguh takku sangka, Rupanya keluarga tabib termashur ini tersangkut dalam peristiwa ini, tampaknya kejadian ini seperti tak masuk di akal. Kami dibesarkan di tempat itu, tak mungkin bisa salah lagi. Nona, mereka mempunyai ilmu pertabiban yang turun-temurun amat termashur, soal penyembuhan luka atau penyakit, mereka amat hebat dan luar biasa. Benar. Hanya saja tak pernah ada orang yang mohon pengobatan ke situ, sebab tempat itu terlalu terpencil letaknya, puluhan lidi sekeliling sana merupakan tanah perbukitan yang gersang, tiada rumah penduduk lain, tiada tertumbuhan yang rindang, bagi orang yang terluka atau menderita penyakit, tidak gampang menemukan tempat tersebut, malah bisa jadi akan mati duluan sebelum menemukan letaknya. Tapi menurut apa yang lohu ketahui, banyak juga yang pergi ke situ untuk memohon pengobatan. Xiaohang segera tertawa. Memang hal ini merupakan suatu tindakan menutup rahasia yang paling jitu, di antara 10 rombongan manusia yang berkunjung ke situ, mungkin hanya satu rombongan yang benar-benar ke sana untuk memohon pengobatan. Tahun berselang lohu bisa berkunjung ke pesanggerahan Tabib Tongpak, tak lain karena memohon pengobatan juga, kata Oh Hang Chun menerangkan. Oh tua, kau mohon pengobatan apa tanya Chu Xiaohang? 10 tahun berselang, aku mendapatkan semacam penyakit aneh, apabila sedang kambuh, tiap tengah malam, salah satu persendian tulang lengan sebelah kananku pasti merasa kesakitan setengah mati, seolah-olah mau patah saja. Tak pernah kau periksakan kepada Tabib lain. Paling tidak ada 20-an orang Tabib yang telah memeriksakan penyakitku ini, tapi semuanya dibikin kalang kabut dan tak tahu apa yang mesti diperbuat, kemudian ada. Orang memberitahukan kepadaku agar memohon pengobatan di pesanggerahan Tabib Tongpak saja. Dan kau berhasil? Yee, aku berhasil, bahkan obatnya manjur sekali, setelah ku makan separuh tiap obat yang diberikan kepadaku, seluruh penyakit yang ku ceritakan telah sembuh kembali. Lantas ke semuanya ini melambangkan apa? Tanya Kian Hui Sen tiba-tiba. Memangnya ada sangkut pautnya dengan perubahan yang terjadi dalam dunia persilatan. Oh Hang Chun balik bertanya. Cus Yao Hang memandang sekejap ke arah Xiao Hang, ketika dilihatnya gadis itu tidak memperhatikan terlalu sering, maka sambil tertawa katanya. Oh tua, dapatkah kau memberitahukan kepada kami keadaannya yang lebih jelas lagi? Pesanggerahan Tabib Tongpak hanya berupa sebuah perkampungan kecil yang letaknya dikelilingi oleh tanah perbukitan yang tinggi, perkampungan itu hanya terdiri dari berapa buah bangunan saja dan sama sekali tiada sesuatu keistimewaan apapun. Cus Yao Hang segera berpaling kembali seraya bertanya. Nona Xiao Hang, mengapa pula demikian keadaannya? Xiao Hang lantas bertanya kepada Oh Hang Chun. Oh tua, selama kau berada di situ untuk mengambil lobat, apa saja yang telah kau jumpai? Aku tidak menjumpai sesuatu apapun. Nona Xiao Hang, tidak banyak bukan orang yang berdiam di pesanggerahan Tabib Tongpak itu selacu Xiao Hang lagi. Xiao Hang kembali termenung sampai lama sekali, kemudian katanya. Oh tua, ketika kau mengambil lobat ke sana, apakah kakek berwajah bundar dan berwajah penuh senyuman yang menjumpaimu? Benar, dia memang seorang kakek berwajah bulat yang penuh dengan senyuman. Dia adalah Xiang Xiao Hang, si kakek senyum. Siapakah Xiang Xiao Hang itu? Salah seorang di antara tiga pengawal pribadi majikan, dia berwajah bulat seperti seorang hartawan, wajahnya penuh dihiasi dengan senyuman, sekalipun sedang membunuh orang, senyuman manis masih tetap menghiasi wajahnya. Oh tua, coba kau pikirlah lagi dengan seksama, ujar Cus Xiao Hang. Kemudian, kami membutuhkan keteranganmu yang lebih cermat dan lebih jelas. Hanya kakek itu dan seorang bocah muda yang kujumpai. Apakah dia menanyakan sesuatu kepadamu? Dia menanyakan keadaan penyakitku, memegang adikku sebentar, kemudian menitahkan kepada si bocah berbaju hijau itu agar pergi mengambil lobat. Apakah obat itu sudah jadi? Oh Hang Cun segera manggut-manggut. Benar, semacam pil berwarna kuning dan mujarab sekali, hanya menelan sebutir, hari itu juga penyakitku tak pernah kambuh kembali. Nona Xiao Hang, mereka siapa tanya Cus Xiao Hang kemudian. Silu. Nona, selama kau berada di keluarga lu, kau berdiam di dalam perut bukit ataukah tinggal di dalam perkampungan tersebut? Aku berdiam di dalam perut bukit, dalam kenyataan setiap orang penting hampir semuanya berdiam dalam gua, sedangkan beberapa buah kamar dalam perkampungan itu hanyalah suatu tipuan belaka. Nona Xiao Hang, berapa orangkah yang berdiam di dalam gua tersebut? Ketika aku masih berada di sana, kurang lebih ada 7-80 orang, sekalipun berdiam dalam gua, aku tak bisa bergerak secara sembarangan, kami sudah mempunyai daerah lingkungan tertentu yang boleh didatangi. Oh, kalau begitu dia merupakan manusia yang amat berhati-hati sekali serucu Xiao Hang. Benar, dalam setiap masalah, dia tentu akan meneliti, memikirkan dan menganalisa dengan seksama sebelum membuat suatu rencana yang matang, oleh sebab itu ada sementara orang yang tak akan mengetahui banyak rahasia, meski sudah berdiam cukup lama di sana. Apakah gua itu luas sekali? Yee, sangat luas, gua itu merupakan gua alam yang diperlebar lagi dengan tenaga manusia, konon panjang gua itu mencapai limali, setelah diperbaiki dengan tangan manusia, maka gua tersebut telah disulap menjadi suatu tempat tinggal yang amat nyaman, jauh lebih nyaman daripada perumahan manapun. Oh, rupanya tempat macam begitulah, tak heran kalau orang lain sukar untuk menemukannya. Yee, memang sukar untuk menemukan kendatipun letaknya persis di belakang bangunan perumahan tersebut, namun tingginya mencapai ratusan kaki lebih. Kalau begitu, di dalam perkampungan tersebut terdapat sebuah lorong rahasia yang langsung berhubungan dengan tebing setinggi ratusan kaki itu selak yang hui seng. Benar, kecuali lorong rahasia tersebut, tidak terdapat jalan tembus lain untuk menuju ke atas tebing mana, sebab tebing itu merupakan sebuah tebing manunggal yang dikelilingi oleh jurang yang amat dalam. Aku pernah mendengar dari pembicaraan mereka, ada seorang di antaranya bilang hendak kembali ke Istana Batu untuk menerima perintah, mungkin gua rahasia itulah yang dimaksudkan. Benar, tempat itu memang bernama Istana Batu Siowki. Nona, aku pernah berjumpa dengan Tabib Sakti Tongpak untuk generasi sekarang ini ujar Kian Hui Seng. Kalau dilihat dari tampangnya, meski boleh dibilang memiliki suatu kepandayan khusus, namun belum cukup untuk menjadi seorang pentolan yang memimpin umat persilatan. Oh kau pernah berjumpa dengan majikan kami? Macam apakah diatanya si Yauhang cepat? Peristiwa ini berlangsung lebih kurang 10 tahun berselang, tampaknya dia berusia 30 tahun, kurus jangkung dan senang mengenakan jubah panjang berwarna hijau. Pernahkah dia memberitahukan kepadamu siapa nama aslinya? Kalau dibicarakan memang hal ini merupakan suatu kejadian aneh selah Oh Hang Cun, padahal banyak orang yang tahu tentang pesanggerahan Tabib Tongpak, namun jarang sekali ada yang tahu siapa nama asli mereka, apalagi nama lengkapnya. Ia pernah memberitahukan kepadaku, kata Kian Hui Seng kemudian, agaknya ia bernama Yeus M.K.H.I. Betul seru si Yauhang cepat, dia adalah majikan kami. Tampaknya orang ini jarang sekali berkelana di dalam dunia persilatan, bukankah begitu tanya Oh Hang Cun? Dia mah seringkali berkelana dalam dunia persilatan, cuma tiada orang yang mengenalinya saja. Yee, betul juga perkataanmu itu, lolap memang belum pernah mendengar nama orang ini. Dia pandai sekali menyamar, bisa berbicara menggunakan dialek manapun, dalam kenyataan Anda merupakan seorang manusia yang berbahaya dan menakutkan, ada kalanya meski dia muncul di sisimu pun belum tentu kau sadari. Bila kedua belah pihak sama sekali tidak saling mengenal, hal ini bukanlah sesuatu yang aneh. Maksud si Yauhli, bukan saja kalian kenal, bahkan dia adalah seorang yang amat kau kenal. Si Han segera tertawa dingin, selanya. Heh, 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 heh mana di dunia ini terdapat kejadian macam begitu? Sungguh amat sulit dipercaya. Dia merupakan seorang manusia yang berbakat dan menguasai ilmu menyarumuka secara baik, tiada orang yang mampu untuk menandinginya. Nona Siyao Hong, kata Kian Hui Seng kemudian. Terlepas sampai di manakah tarafilmu menyarumuka yang dimilikinya, tapi dia sudah pasti bukan seorang tokoh dalam dunia persilatan yang mampu untuk memimpin organisasi rahasia macam begitu. To'ako, apakah kau yakin akan hal tersebut? Tanya Cu Siyao Hong tiba-tiba. Saudaraku, jangankan dia, To'ako sendiri pun tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin dari organisasi rahasia tersebut. Tokoh hebat yang mampu memimpin manusia-manusia buas semacam ini sudah pasti harus memiliki semacam kewibawaan yang luar biasa, entah kewibawaan dipandang dari sudut kebaikan atau kelaliman ianya yang pasti YUSM KHI tidak memiliki kewibawaan seperti itu. Siyao Hong segera manggut-manggut. Kian Tai Hiap memang memiliki pengetahuan serta pengalaman yang amat luas, pandanganmu tentu saja jauh berbeda dengan pandangan kebanyakan orang. Apa serucu Siyao Hong kehranan, YUSM KHI bukan otak atau dalang yang sebenarnya dari organisasi rahasia tersebut? Siyao Hong termenung sebentar, kemudian berkata, dia memang seorang yang berbakat, seorang berilmu silap tinggi dan ilmu pertabiban yang sempurna, oleh sebab itu dengan cepat ia berhasil menciptakan ilmu beracun yang mengerikan. Berbicara sampai di situ, sorot matanya segera dialihkan ke arah Sihan, Kian Hui Seng, Oh Hong Chun dan Cu Siyao Hong, kemudian ia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Tiba-tiba Sihan menyela. Nona, kami berdua telah memahami duduk persoalan yang sebenarnya, dengan demikian kami pun sudah mengetahui siapa gerangan musuh besar pembunuh ayah kami. Oleh sebab itu kami berdua telah datang tanpa diundang. Tergerak hati Cu Siyao Hong setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, kedua orang ini datang tanpa diundang, apalagi semua orang sedang memusatkan segenap perhatiannya ke atas tubuh Siyao Hong, nyatanya tak seorang pun yang tahu sejak kapan mereka berdua datang, tapi mengapa mereka kemari? Kalau orang lain mungkin hanya akan merasa kaget di samping merasa malu dan menyesal. Mungkin mereka terkejut akan kecepatan gerak dari dua bersaudarasi, dan malu serta menyesal karena keteledoran sendiri, sehingga kedatangan mereka berdua sama sekali tidak diketahui. Berbedahannya dengan Cu Siyao Hong, kecuali terkejut bercampur malu, dia pun menaruh perasaan curiga. Diam-diam dia meningkatkan kewaspadaan dalam hatinya dan mengalihkan seluruh perhatiannya ke atas tubuh kedua orang ini. Kendatipun demikian, di luaran dia masih tetap mempertahankan ketenangannya seperti semula, sama sekali tidak menunjukkan perkataan apapun. Kian Hui Seng mempunyai nama dan kedudukan yang cukup terhormat dalam dunia persilatan, dia pun merupakan seorang jagoan yang suka berbicara belak-belakan, dengan kening berkerutia segera menegur. Hei, sejak kapan kalian berdua datang kemari? Mengapa kami tidak mengetahuinya? Kami datang kemari dengan begini saja, tiada orang yang menghalangi kepergian kami, sahut si Hong cepat. Oha, jadi lantaran perhatian semua orang sedang ditunjukkan ketubuh nona Siyao Hong, maka tiada orang yang memperhatikan kalian? Benar, kalian semua telah mencabangkan perhatiannya, maka tiada orang yang memperhatikan kehadiran kami berdua. Sesudah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Namun, kami pun benar-benar tidak tahu kalau orang yang tak diundang tak boleh mengikuti pertemuan kali ini. Orang kuno bilang, siapa tak tahu dia tak salah kalau toh memang kurang leluasa, biarlah kami mohon diri lebih dahulu. Dia bangkit berdiri, menjura dan membalikan badan dan berlalu dari situ. Tampaknya semua jago merasa agak kurang senang atas kehadiran dua bersaudarasi itu tanpa diundang kecuali itu. Perasaan mana tak sampai diutarakan secara terang-terangan namun nampak sekali pada perubahan mimik wajah mereka semua. Oleh sebab itu terhadap kepergian dua bersaudarasi tersebut, semua orang pun tidak menunjukkan sikap untuk menghalanginya. Mendadak Cu Siao Hang bangkit berdiri kemudian serunya. Harap kalian berdua suka berhenti. Waktu itu si Han sudah maju dua langkah, dia lantas membalikan badan sambil menegur. Saudara Cu, kau ada petunjuk apa? Kalau toh sudah datang, lebih baik berdiamlah di sini. Sekarang kamu berdua sudah banyak mendengar tentang rahasia ini, pergi atau tidak sudah bukan masalah lagi. Oh oh, lantas apa maksud saudara Cu? Kalian berdua datang agak terlambat, tentunya belum mengetahui kalau kami mempunyai satu peraturan bukan sambung Cu Siao Hang cepat. Setelah mendengar perkataan yang terakhir ini para jago baru mengerti kalau Cu Siao Hang sengaja hendak menahan dua bersaudarasi itu lantaran ada maksud tertentu. Peraturan. Peraturan apa tanya si Han? Cu Siao Hang bangkit berdiri dan pelan-pelan berjalan menghampiri si Han, kemudian ujarnya. Peraturan kami menentukan, barang siapa yang telah menghampiri pertemuan di sini, maka dia harus memegang teguh setiap aturan yang telah ditetapkan, sebab rahasia ini menyangkut beratus-ratus jiwa manusia, suatu kesalahan yang diakibatkan dari perbuatan kami sudah cukup untuk menentukan mati hidup mereka. Odo Kozo Odo. Saudara Cu, walaupun kau telah berbicara setengah harian lamanya, tapi aku rasa belum menjelaskan duduk persoalan yang sesungguhnya tuh kasihan. Sekarang juga akan ku katakan, peraturan yang harus kita pegang teguh adalah, pertama, barang siapa mengikuti pertemuan ini, dia harus seorang pemimpin dunia persilatan dan orang itu dilarang meninggalkan tempat ini. Masih ada yang kedua? Kedua, kedua belah pihak harus berhadapan dengan belak-belakan, berjiwa terbuka, tak boleh merahasiakan sesuatu atau berpura-pura dalam tindakan. Si Hon segera tertawa. Bagus sekali, masih ada yang ketiga dia bertanya. Asal dua syarat pertama bisa dikerjakan, aku pikir kita sudah cukup untuk saling percaya-mempercayai. Benar juga ucapanmu itu, kedua peraturan ini memang bagus sekali, dan cukup untuk mengatasi banyak kemunafikan dari dunia persilatan, cuma dalam peraturan yang pertama, kami rasa kami dua bersaudara tidak berhak untuk berdiam lebih lama lagi di sini. Jadi kalian berdua ingin pergi? Si Ihnima menengok ke arah Si Hon, kemudian menengok pula ke arah Cus Yau Hong, setelah itu serunya. Koko, kau. Si Hon mengulapkan tangan dan mencegah Si Ihnima untuk berbicara lebih jauh, kemudian sambungnya. Adiku, kau tak usah banyak berbicara, dunia bukan selebar daun kelor, kemanapun kita berdua masih bisa pergi, mengapa harus berlindung di bawah ketiak orang lain? Penampilannya ini cukup tajam, gagah dan bernada memelas, gampang sekali menimbulkan perasaan simpatik orang lain. Walaupun kebanyakan orang yang hadir di arena sekarang cukup mengetahui akan perangai Cus Yau Hong, namun mereka pun merasa tidak puas oleh kehadiran dua bersaudara si tanpa diundang, maka tanpa terasa semua orang memandang sekejap ke arah Cus Yau Hong. Sambil tertawa Cus Yau Hong segera berkata, Saudara si, bukan saja kau pandai menggunakan kary yang keji, lagi pula pandai sekali berbicara, namun sayang saudara si telah salah sasaran. Sasaran yang bagaimanakah yang dikatakan salah tanya si Hon Kehranan. Semua orang yang berada di sini berkumpul karena suatu ketidaksengajaan, di hari-hari biasa, sebagian besar dari kami tidak saling mengenal, tapi untuk melindungi keselamatan sendiri, mau tak mau tiada orang yang mengartikan perlindungan ini sebagai suatu kejadian yang kau maksudkan sebagai berlindung di bawah ketiak orang, Jadi aku rasa sia-sia saja usaha saudara si untuk mengadu domba di antara kami semua. Apa maksud perkataanmu itu? Berbicara dari pengalaman saudara si di dalam dunia persilatan, tentunya tak mungkin kau tidak mengetahui tentang peraturan dunia persilatan yang paling sederhana bukan? Maksudmu? Aku bilang dengan pengalaman saudara si yang begitu luas, mustahil kau akan menghadiri pertemuan ini tanpa diundang. Jadi saudara cu maksudkan kami dua bersaudara tidak seharusnya datang kemari serusihan dengan suara dingin. Yee, aa, memang tidak seharusnya datang. Baik. Kalau toh begitu, kami akan segera memohon diri. Tunggu sebentar saudara si. Sebenarnya kau tidak seharusnya datang, tapi kalau toh sudah datang, apalagi sudah mendengar pembicaraan kami, kau tidak seharusnya pergi meninggalkan tempat ini. Saudara cu, perkataanmu makin lama semakin memingungkan saja, apa maksudmu? Apakah ingin menahan kami berdua di sini? Kami tak akan menahan kalian dua bersaudara dengan kekerasan, tapi bila saudara si ingin menghindarkan diri dari segala kecurigaan orang, paling baik bila tetap tinggal di sini. Bila aku bersikeras hendak pergi tantang si Hon Ketus. Buru-buru si Ihni mau berseru. Koko, mengapa? Mengapa kau bersikeras hendak pergi? Adiku, tetap tinggal di sini atau pergi meninggalkan tempat ini bagi kita berdua bukanlah suatu kejadian yang teramat penting. Koko, apa sebabnya kau tetap tinggal di sini saja? Tidak bisa, adiku, kita orang-orang dari keluarga si tak boleh sampai kehilangan muka di depan orang banyak, kita boleh saja tetap tinggal di sini, namun tidak tinggal dalam keadaan seperti ini. Oh, 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 oh. Di dalam keadaan yang bagaimanakah kalian bersedia untuk tetap tinggal di sini serucu si Yau Hang? Kemudian, paras muka si Hon berubah menjadi dingin dan serius, sahutnya. Saudara Chu, aku tidak mengetahui siapakah kau, tapi aku dapat melihat kalau engkau memiliki kekuasaan yang cukup besar di antara kelompok manusia-manusia tersebut, oleh sebab itu ucapanmu tak pernah bisa direm dan ngerocos terus-menerus. Saudara si, kita tak usah bersilat lidah lagi untuk membicarakan persoalan yang sama sekali tak ada gunanya itu. Aku pun dapat merasakan bahwa sikap saudara Chu sewaktu berbicara denganku sama sekali tidak kompromi, melainkan suatu paksaan yang bilap perlu hendak kau gunakan dengan kekerasan. Oh, kalau begitu si Yau Teh telah melakukan kesalahan terhadap dirimu. Betul, apabila si Yau Teh masih mempunyai harga diri, maka si Yau Teh sudah pasti akan merasa tak puas oleh sikap ketusmu itu. Seharusnya masih ada satu kera bukan, yang bisa menahan saudara si di tempat ini. Hanya ada satu kera, gunakan ilmu silatmu dan usahakan untuk menahan aku di sini. Saudara si, kera ini merupakan kera yang paling jelek, lebih baik kita tukar dengan kera yang lain saja. Tidak bisa serusihan dingin. Kian Hui Seng turut berkerut kening, selanya. Saudara si, lebih baik janganlah bikin urusan menjadi semakin runyam. Jadi Kian Tai Hiap bersiap sedia hendak turun tangan sendiri? Cus Yau Hang segera menggoyangkan tangannya mencegah Kian Hui Seng mencampuri urusan ini, kemudian sambil tertawa hambar katanya. Kecuali kera yang di atas tadi, apakah saudara si masih bisa mengajukan suatu kera yang lain? Aku tak bisa memikirkan kera lain, bila saudara cu mempunyai kera yang lebih hebat, aku mah bersedia untuk mendengarkannya. Siaw terasa saudara si, toh tidak ada urusan yang amat penting sifatnya, lebih baik bila kau tetap tinggal di sini saja. Tetap tinggal di sini? Mau apa? Saudara si, mungkin di dalam persoalan ini aku tak bisa mengutarakan alasan yang jauh lebih besar, namun tetap tinggal di sini, paling tidak bisa membuktikan akan kebersihan saudara si. Oha, jadi apabila aku menampik untuk tinggal di sini, berarti aku tidak bersih. Tiba-tiba Tian Pak liat ikut menimbrung dari samping. Betul, apabila saudara si terburu napsu hendak pergi meninggalkan tempat ini, berarti kau ada sesuatu perbuatan yang perlu dicurigai. Mendadak terdengar Tam Ki Wan berteriak keras. Nona Siaw Hong, Nona Siaw Hong. Sepasang matu cu Siaw Hong menatap wajah si Han lekat-lekat, sementara mulutnya berseru. Saudara Tam, bagaimana keadaan Siaw Hong di mulut dia menanyakan soal Siaw Hong, sementara. Orangnya menghadap ke arah si Han sambil melakukan persiapan guna menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Sudah mati jawab Tam Ki Wan singkat. Dengan suara rendah cu Siaw Hong segera berseru. Harap saudara sekalian sudi mundur sedikit lebih ke belakang. Sementara dia sendiri maju selangkah ke depan dan tangan kanannya menggenggam gagang pedangnya kencang-kencang, serunya lebih jauh. Si Han, apakah kau yang telah membunuh Nona Siaw Hong? Omong kosong, mengapa aku harus membunuhnya? Kau terburu-buru hendak pergi meninggalkan tempat ini, karena kau telah membunuh Nona Siaw Hong seru Tam Ki Wan cepat. Yee, karena kau bukan si Han Cu Siaw Hong menambahkan. Ucapan yang terakhir ini sangat menggemparkan semua jago yang hadir, sehingga untuk beberapa saat lamanya, mereka sama-sama berdiri tertegun dengan wajah tercengang. Si Han segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau aku bukan si Han, siapakah aku? Benar-benar suatu berita yang lucu dan amat menggelikan. Sementara itu, Tan Heng, Ong Peng, Seng Hong dan Hua Wan telah berdatangan ke situ, meskipun beberapa orang itu berdiri agak jauh dari Arna, namun masing-masing pihak telah menghadang jalan pergi diri si Han. Si Han, siapakah kau seru cu Siaw Hong lagi, meski sampai sekarang aku masih belum tahu, tapi yang pasti kau bukan si Han yang sesungguhnya. Kalau aku bukan si Han, apakah dipun bukan si Ihni mau bantah si Han cepat? Sementara itu, si Ihni mau telah menatap wajah si Han lekat-lekat, kemudian menegur. Koko, sebenarnya apa yang telah terjadi? Sambil menuding ke arah cu Siaw Hong, si Han berkata lebih jauh. Apa yang telah terjadi? Bocah keparat ini hendak sok pintar dan ingin membuat beberapa kejutan saja, dia menuduh aku bukan si Han yang asli. Mendengar ucapan mana, si Ihni segera menghela nafas panjang. Aai titik orang ini pun terhitung cukup aneh, mana boleh dia menuduh orang semaunya sendiri? Si Han tersenyum, serunya cepat. Sekarang mungkin termasuk kau sendiri pun ikut dicurigai mereka, mungkin mereka menganggap kau bukan si Ihniu. Jika aku bukan si Ihniu, siapakah yang bernama si Ihniu? Wah, ini mesti ditanyakan kepada cu Siaw Hong ini, dia berlagak sok pintar. Mungkin orang lain tak akan memahaminya. Koko, aku lihat kita harus lebih bersabar lagi sesudah memandang sekejap ke arah sekeliling tempat. Itu, sambungnya lebih jauh. Koko, jumlah mereka terlalu banyak. Adiku, sebagai keturunan keluarga si, sekalipun harus mati di medan pertempuran, kita tak boleh sampai menghilangkan muka keluarga si. Koko, apakah kau bersiap sedia untuk melangsungkan pertarungan mati-matian dengan mereka? Benar, kita tak dapat menyerah kalah dengan begitu saja. Mendadak si Ihniu mar melompat ke samping dan melayang turun di sisi cu Siaw Hong. Adiku, kau. Jari tangan kanannya segera menuding ke arah si Ihniu. Mendadak cu Siaw Hong mencabut keluar pedangnya. Kemudian diayunkan ke depan menciptakan selapis cahaya tajam. Menanti dia menarik kembali serangannya, dari ujung pedangnya telah rontok puluhan batang jarum perak yang lembut seperti bulu kerbau. Senjata rahasia selembut itu sudah jelas merupakan semacam senjata pembunuh yang sukar dilihat dengan metu, telanjang. Sembari menghembuskan napas panjang, cu Siaw Hong berseru. Tampaknya Siaw Hong tewas di ujung jerumu. Senjata rahasia tersebut bukan senjata rahasia dari keluarga si kami, teriak si Ihniu cepat. Bocah keparat, siapakah kau sebenarnya seru Kian Hui Seng? Golok panjangnya segera diayunkan ke depan dan tubuhnya menerjang dengan kecepatan luar biasa. Dengan suara keras cu Siaw Hong segera berteriak. Toh aku, jangan terlalu menyerempet bahaya, bila berada tujuh dipa di setelilingnya, siapapun tak akan mampu untuk menghindarkan diri dari serangan jarum beracunnya. Dengan cepat Kian Hui Seng menarik kembali gerakan tubuhnya yang sedang menerjang ke depan itu. Kembali cu Siaw Hong berseru. Kita harus menggunakan cara yang sama untuk memberi pelajaran kepadanya, kita hadapi dia dengan senjata rahasia. Begitu seruan tersebut diutarakan, serem tak semua jago mengeluarkan senjata rahasianya. Dalam waktu singkat, pisau terbang, piau emas, semuanya sudah dipersiapkan di dalam genggaman. Sambil tertawa Tian Pak lihat segera berseru. Senjata rahasia dari kau si bocah keparat memang cukup beracun, cuma sayangnya hanya bisa digunakan terhadap orang yang berada tujuh dipa di setelilingmu, sedang mereka yang berada di tempat jauh, sukar kau capai. Sekarang, kami pun akan gunakan senjata rahasia untuk menghadapimu, akan kulihat apa yang bisa kau lakukan. Selesai berkata, dia lantas mengayunkan tangan serta kakinya hampir bersamaan waktu. Tampak cahaya berhamburan kemana-mana, dua bilah pisau terbang, sebatang peluru perak ditambah lagi dengan dua batang panah pendek dalam waktu singkat telah berhamburan ke depan. Rasain juga Hui Hang Piao Ku ini bentak tamkiwan pula. Baru saja si Han berhasil menghindarkan diri dari serangan kelima macam senjata rahasia, Piao belalang terbang dari tamkiwan sudah meluncur tiba. Dia pun terhitung seorang ahli senjata rahasia, begitu tubuhnya menjatuhkan diri di atas tanah, persis sekali dia berhasil meloloskan diri dari sambaran Hui Hang Piao tersebut. Sereet desingan anginat tajam menyambar lewat di sisi telinganya, hampir saja sebutir peluru besi menghajar tubuhnya. Tahan teriak si Han dengan suara keren. Harap saudara sekalian menarik kembali senjata rahasia masing-masing, serucu siau Hang cepat. Kemudian sambil menatap tajam wajah si Han, lanjutnya. Apalagi yang hendak kau katakan, aku hendak menantangmu untuk berdual seru si Han dengan suara yang dingin. Baik, akan kulayani. Si Hnio yang berada di sisinya cepat-cepat memperingatkan. Hati-hati dengan jarum beracunnya, senjata itu sangat lihai, sewaktu dipancarkan sama sekali tak berwujud dan tidak menimbulkan sedikit suara pun. Adik tegur si Han dingin, cepat benar kau berubah hati, aaai, dasar perempuan. Benar-benar menakutkan. Kau bukan kakakku, kau pada hakikatnya bukan anak keturunan dari keluarga si, teriak si Hnio dingin. Si Han segera tertawa sesudah mendengar perkataan itu. Apa? Kau mengatakan aku bukan si Han? Kau bukan, HMMM, bila terbayang bagaimana selama beberapa hari ini aku selalu menganggapmu sebagai kakakku, sungguh membuat hati orang menjadi mual. Si Han segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha, adikku, kalau aku bukan kakakmu, lantas aku adalah hapamu. Kau adalah setan, kau siluman. Pokoknya kau bukan manusia. Budak busuk si Han menjadi marah, tahu begini, sejak dua malam berselang ku lahap dirimu, sungguh tak. Kusangka gara-gara belas kasihanku, hari ini malah meninggalkan bibit bencana bagi diriku sendiri. Semenjak dua malam berselang, semestinya aku sudah menyadari akan hal ini, tapi aku malah mempercayai banyolanmu, aku percaya kalau kau sedang mabuk. Huh, untung penampilanmu pada malam itu amat bersungguh-sungguh dan suci bersih, sehingga menimbulkan perasaan ibadah dan kasihan dalam hatiku, sehingga membiarkan kau lolos dari bencana. Hei, sebenarnya siapakah kau? Kau telah apakan kakakku? Apakah kau ingin tahu? Si Ihnio segera menghela nafas panjang. Apakah kau telah membunuhnya? Tidak, sekarang dia masih hidup dalam keadaan baik-baik, cuma saja setiap saat kemungkinan besar dia bisa mati. Nona, ujar Cus Yauhang kemudian, sudah beberapa hari lamanya kau berada bersamanya? Apakah kau sama sekali tidak tahu kalau dia bukan kakak kandungmu? Si Ihnio menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, penyaruannya kelewat mirip, bahkan suara maupun tingkah lakunya seperti sama sekali tak berbeda, tentu saja ada hal-hal kecil yang bisa menimbulkan kecurigaanku tapi dengan cepatnya kecurigaan tersebut berhasil dikelabungi olehnya. Nona si, untung sekali kau tidak sampai membongkar penyaruannya kalau tidak, kemungkinan besar kau bisa kehilangan kehormatanmu, atau bisa kehilangan nyawamu. Bagaimanapun juga Tian telah melindungi diriku, tapi kakak kandungku telah mati dibunuh mereka. Sungguh lihai pekik Oh Hang Chun pula, ilmu menyaru muka yang dimiliki orang ini memang hebat sekali, sampai adik kandung sendiri pun sukar untuk membedakannya secara jelas, benar-benar merupakan suatu pekerjaan yang tidak gampang. Jago lihai ilmu menyaru muka semacam ini tidak banyak jumlahnya di dalam dunia persilatan, sebenarnya siapakah kau? Sekarang aku masih tetap sihan, kau panggil saja sihan kepada diriku. Kejadian telah berkembang menjadi begini, apakah kau masih belum berani untuk menyebut nama aslimu? Apakah kau tidak merasa kelewat kecilnya limu itu ejek cu siow hang?